Komedian Kiki Saputri alami keguguran. Kita mau berobat untuk membersihin sikistanya, tapi... Aktris yang juga membawa acara Kiki Saputri mengungkapkan kabar sedih baru-baru ini. Kiki mengatakan bahwa dirinya sebulan lalu mengalami keguguran. Lewat kanal Youtube pribadi miliknya, Kiki Saputri menyampaikan hal tersebut dengan berurai air mata dan ditemani oleh suaminya, Muhammad Kairi. Jadi sebenarnya, sebulan lalu itu, tepat di dua bulan setengah itu, aku mengalami keguguran. Penyebab pastinya ada, yang memang sudah ada, ditambah juga faktor lain. Jadi, kecapean, ya itu tadi. Aku pikir selama ini aku kuat, aku kerja sana-sini, aku ke sana-kesini. Ternyata, di dalam perut aku, nggak sekuat aku. Tuh, gitu, nggak. Jadi, kayak, ya. Jadi, pelajaran penting, pelajaran berharga buat aku sama suami, terutama aku sih, khususnya. Karena aku emang workaholic, maksudnya emang kerja sana-sini. Aku pikir, dengan aku tanda-tanda muang, entah. Aku masih, bahkan aku masih ke Singapura, ya. Masih dalam premier film juga, gitu, masih pakai wajah saat itu. Meski sempat mengalami cekcok dengan suaminya terkait hal tersebut, namun suami Kiki, Kairi, mengatakan bahwa saat ini, mereka berdua telah ikhlas. Kiki mengatakan, sebelum dirinya hamil, dirinya mengalami kista yang berukuran 3,8 cm di luar dinding rahim dan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya keguguran. Aku kontrol ke dokter sih, aman. Cuma, emang ada faktor utama. Aku tuh ada kista sebenarnya. Yang aku tahu, kista itu dari sebelum aku hamil. Kita tuh, rencana kita pulang dari London, itu masih di jatah liburan, ya. Kita mau berobat untuk membersihkan si kistanya. Tapi, Masya Allah, Allah kasih kita rezeki ada si baby. Di akhir tahun, semua kita berangkat. Makanya, pas kita ke dokter, kita bilang, tapi ini ada kista, tapi saya tahu tahu hamil. Padahal saya tanya, mau coba bersihin kistanya dulu, gitu. Terus ke dokter, nggak apa-apa, ini nggak ganggu. Jadi, lanjutkan aja ke hamilannya. Yang ternyata, setelah kita baru tahu juga, seiring berjana waktu, janin itu berkembang, maka kista juga berkembang, gitu. Dan, ternyata menekan ke area dinding rahimnya. Dan, serat-serat yang serat-serat makanan, eh, seri-sari makanan untuk janin itu, diambil oleh kistanya. Hingga pada akhirnya, selain kehilangan calon buah hati, dokter terpaksa mengangkat ovarium kiri, lantaran kista sudah menyelimuti bagian tersebut. Meski ovarium kiri diangkat, dokter meyakinkan bahwa ovarium kanan dan saluran tuba falopi juga masih baik. Udah kejadian tidak menyenangkan ini, Kiki merasa bersalah. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.